Sebuah unggahan mengenai pembuatan garam dari air laut yang dipanaskan, viral di media sosial TikTok. Unggahan tersebut diunggah oleh akun TikTok at Rival Garis Bawah Amir 03, Sabtu, tanggal 10 Juni tahun 2023. Menunjukkan bagaimana proses pembuatan garam yang ia lakukan. Dalam video itu, pengunggah terlihat mengambil air laut, kemudian memasaknya selama beberapa waktu hingga air menyusut dan tersisa butiran-butiran putih garam yang tampak lembek. Hingga minggu, tanggal 11 Juni tahun 2023, unggahan tersebut telah dilihat lebih dari 6 juta kali, disukai lebih dari 283 ribu pengguna, dan mendapat lebih dari 1.600 komentar. Beragam respons muncul terkait unggahan tersebut. Tak sedikit warganet yang mempertanyakan keamanan garam buatan sendiri terkait kandungan iodium di dalamnya. Dosen Departemen Gizi Masyarakat, Ana Vipta Resti mengatakan, garam yang langsung dibuat dari air laut tak mengandung iodium. Ia menjelaskan, garam iodium memiliki sejumlah manfaat untuk tubuh. Meski demikian dirinya menjelaskan, sebenarnya garam yang dibuat sendiri dari air laut aman saja untuk dikonsumsi. Namun ia mengimbau untuk konsumsi sehari-hari tetap menggunakan garam yang beriodium. Selain itu, membuat garam sendiri dari air laut juga harus memastikan bahwa air laut yang dipakai tak tercemar. Ia mengatakan, cemaran fisik bisa dihindari dengan menyaring terlebih dahulu air laut sebelum melakukan pengolahan, misalnya menggunakan kain bersih. Sedangkan cemaran kimia bisa dihindari dengan mencari air laut yang lingkungan di sekitarnya masih terjaga, jauh dari industri maupun permukiman. Dirinya juga mengingatkan untuk batasan asupan garam per hari yang aman yakni hanya 1 sendok teh atau 5 gram. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!